Hai mulai rengetegas kali ini kita lagi nanganin mobil kiri injeksi dengan keluhan konsumen tadi malam mobilnya tiba-tiba mogok di starter itu katanya ringan seperti enggak ada beban coba kita tes ya guys jadi seperti enggak ada kompresi jadi kalau seperti itu dari yang sudah-sudah untuk kiri APP Mega kiri dokter injeksi putra kayak gini itu penyakitnya dari timing belt yang putus untuk brand Suzuki Alhamdulillah dia kalau putus timing belt dia enggak kenapa-kenapa klip enggak papa cuman tinggal ganti timing belt open ulang udah hidup lagi nanti ini Oke bentar saya tunjukkan bentar ya guys jadi caranya seperti apa untuk memastikannya jadi teorinya pertama kalau mobil putra kiri injeksi seperti ini atau yang lainnya di starter ringan mobil enggak bakal hidup atau matinya tiba-tiba terus di starter ringan dia seperti enggak ada kompresi ini buka aja buat buat sepuluhnya buat sepuluh cover timing nya baru dibuka kayak gini diintip baru di starter start Oh itu diam enggak buk jadi nonton AC nggak mau putar itu tanda timin belt udah putus Oke paham ya jadi intinya tinggal dibuka nampak aja buat sepuluh ini dilihat kalau dia di starter enggak berputar nonton AC udah fix timin belt putus ataupun biasanya ada juga disini putus dia nampak Oke gitu aja ya lanjut biar kita bongkar langsung nanti tak kasih tahu cara top topnya seperti apa mantap Oke guys ini untuk cover timing sudah sudah kita buka jadi ini lebih nice cek nampak ya gulung udah Oke jadi apa saat yang pertama langkah cara membuka ya cara bukan sebetulnya pertama kali itu covernya radiator dibuka bauk-bauk sepuluhnya baru geser biar bisa kita membuka bauk puli pompa air setelah buka pompa air kita buka aja ini biar bisa bisa kita angkat covernya tadi ke atas kayak gini setelah itu ya tinggal dibukain semua buat keliling cover timing udah selesai buat puli korasit yang dibuka buat 8 ya yang ini 8 jangan baut yang besar ini dibuka boot boot 17 ini bukan yang ini dibuka ya tapi buat 8 deh kalau ini dibuka sampai kiawan nggak bakal terbuka itu tadi covernya pulinya oke fix ya udah nampak ya timin beli masalah langsung kita ganti guys kita belikan lu barangnya mantap enggak deh guys ya ompong di temengbel nampak ya jadi poros muter kereksa muter atau kru pas muter tapi nonton as nggak bakal bisa muter karena sini the loss dia huh mulainnya utuh cuman yang pas tadi posisi di kruasnya udah kayak gini Oke mantap cair lagi nih gas jadi usahakan nge-nelis itu tepat-tepat mantap cepat pula ya kan tapi kok terlalu cepat kali konsumen ini kadang bahaya juga nih kan gitu aja deh hehehe canda-canda mantap oke guys jadi ternyata penyebab putus timming bel bukan karena usia ataupun dari timming belnya tapi penyebabnya ini coba putar bisa nggak diputar nokon as-nya putar ke bawah itu lengket nokon as-nya guys ini salah satu juga penyakitnya putura karena untuk putura ini ada oil jet disini untuk nembakkan oli itu sering mampet spuirnya itu ada dia seperti spuir kalau macam karbu itu ada spuirnya kan dari karter itu menembakkan dari pompa oli nembakkan langsung ke head itu ada spuir di blok di blok antara di nempelnya di sindera head bukan di blok tapi di sebelah sini kalau saya ingat aku di dalam juga nggak buka ini jadi sering penyakitnya ini juga kiri ini makan kena dia di cupnya nokon as-nya nokon as-nya itu temakan deh ngelengket itulah penyakit kiri putura waduh Oh tak mau buka head ini coba bentar gue buka tutup clipnya dulu ya guys ya mantap ini guys penyebabnya guys nampak habis nge-gym ini lengket macet ini guys ini nampak macet juga itu macet macet semua ini ini nampak ini gram aduh ini nggak naik oli ini guys inilah penyakit api megakiri puturan jeksi selalu kena kena ini karena ada widget disana nanti kalau jadi di orangnya kita bongkar saya kasih tahu Oke mantap nanti kita tanya lo konsumennya mana temu diganti headnya komplit atau mau dibubutkan kalau aku ditanya ganti komplit karena pernah juga itu nokon as-nya dibubutkan malah tak nggak gana-gana itu semua tergantung bubutan jadi kalau aku ditanya mendingan beli jadi aja nggak usah pala yang asli yang nomor terduanya udah paten kali tuh harga tiga jutaan itu Oke mantap guys ini dia guys sudah kita buka guys tuh sampai kayak gini guys kap nokon as-nya duduk nokon as-nya Oke jelas ya eh yang bagus cuma satu biji aja dua lah sama ini lainnya hancur 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 jadi apa penyebabnya guys ini guys inilah di langganan ya kiri api dan kawan-kawannya yang seletingnya ini itu ada lubang oiljet itu biasanya bikin mampet itu guys itu dia guys jadi oli tuh nggak naik ke atas Oke mantap oke guys ini dia headnya baru guys jadi keputusannya kita kita ganti silinder headnya ini yang lama tak bisa kelima nunggu guys baret-baret-baret-baret oke kita ganti bulat harganya sekitar tiga jutaan lebih oke mantap nanti lanjut kita pasang kesana guys mantap sorry guys tadi HP kita lopet ini minjam HP tim kita tadi nggak rekod nggak kerekam sore ini mobil mobil sudah hidup gitu guys jadi kita ganti putuskan ganti silinder headnya baru itu yang lamanya ini udah nyala ya guys rtm bagus normal mesin juga normal di akhirnya Oke sampai gitu aja guys jangan berlama-lama intinya informasi profilnya apa kan gitu jadi masalahnya yaitu tadi silinder head lengket macet Oke mantap terima kasih udah nonton video ini abdol 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 abdol